Pedang angin berbisik jelit 65. Teringat nama gadis itu dia merasa sedikit lebih baik, kembali dia makan beberapa suap, tapi siapa dia? Lama dia berpikir sampai sebuah ingatan terlintas dalam benaknya, kemarin ketika pemilik penginapan bertanya tentang mereka, dia istriku. Kebetulan waktu itu Wong Sulin mengaku dia sebagai istrinya, sedang Z. H. U. Yan Yan menjadi ayah mertuanya, Pang Bok Si dan yang lain ada yang menjadi paman ada pula yang berlaku sebagai pelayan. Teringat hal itu, hati Ding Tao jadi sedih sekali, baik karena penyakitnya, maupun kesusahan yang harus ditanggung oleh istrinya yang masih muda dan cantik itu. Betapa kaget Wong Sulin ketika Ding Tao tiba-tiba menarik dirinya, seberapa kuat sebenarnya Ding Tao, tentu saja tidak cukup kuat untuk menarik jatuh Wong Sulin ke dalam pelukannya. Namun antara terkejut dan ternyuh melihat keadaan Ding Tao, tubuh gadis itu terasa lemas dan jatuh begitu saja dalam pelukan Ding Tao. Gemetaran karena lemah. Ding Tao memeluk Wong Sulin dan membelai-belai rambutnya yang hitam tebal, sembari menciumi pipi gadis itu dengan air mati menetes dia pun berkata berulang-ulang. Istriku, ah istriku, aku sudah menyusahkanmu. Berdebaranlah jantung Wong Sulin dalam pelukan pemuda itu, wajah yang tirus dan cekung, tidak mengurangi ketampanannya dalam pandangan Wong Sulin yang sudah jatuh cinta. Berada begitu dekat dengan Ding Tao tubuhnya terasa panas dingin, tapi juga ternyuh mendengar perkataan Ding Tao. Ah, dia memang lelaki yang baik, andainya dia benar jadi suamiku, keluh Wong Sulin dalam hati. Wajah mereka satu dengan yang lain begitu dekat, betapa Wong Sulin menikmati kemesraan ini, dia masih ingat, setiap saat bisa saja salah seorang gurunya memergoki mereka. Tapi kapan lagi akan ada kesempatan seperti ini? Sebentar lagi Ding Tao akan mulai meminum penawa obat dewa pengetahuan, secepatnya ingatannya pulih kembali, tentu tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Wajah Wong Sulin tiba-tiba merah padam, sebuah keinginan muncul dalam hatinya, sebagian dari dirinya melarang untuk mengikuti keinginannya itu, tapi sebagian yang lain mendorongnya untuk melakukan hal itu. Jantungnya berdebar makin kencang, semakin dia berpikir untuk melakukannya, tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar suara Z.H.U. Yan Yan menyapa pemilih penginapan di luar. Entah setan dari mana yang datang, Wong Sulin pun mendekat dan mencium bibir Ding Tao dengan mesra. Ding Tao yang menganggap Wong Sulin sebagai istrinya, tentu saja menyambut ciuman itu dengan hangat. Sejenak lamanya Wong Sulin melayang-layang dalam sentuhan yang intim dan mesra itu, kemudian dia pun menarik diri, melepaskan diri dari pelukan Ding Tao dengan lembut. Kakak, ayo cepat habiskanlah makanannya. Bukankah kakak ingin cepat sembuh? Untuk dirimu sendiri, juga untukku, pintanya dengan mesra. Ya, ya, aku-aku habiskan, tapi kau jangan pergi jauh-jauh, jawab Ding Tao. Tidak, aku akan menunggu di sini, jawab Wong Sulin dengan mesra. Tidak berapa lama Z.H.U. Yan Yan membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, bagaimana keadaannya? Seperti biasa, sedangkan ingatannya, sepertinya semakin buruk saja, jawab Wong Sulin dengan sedih. Ding Tao pun memandangi Z.H.U. Yan Yan dengan pandangan metu kosong untuk beberapa lama sebelum tiba-tiba dia hendak bangkit berdiri dan memberi hormat, ayah mertua. Tidak usah bangun, duduk sajalah, habiskan makananmu, ujar Z.H.U. Yan Yan buru-buru menopang tubuh Ding Tao yang goyah saat hendak berdiri. Z.H.U. Yan Yan melirik Wong Sulin dengan alis terangkat, Wong Sulin pun wajahnya bersemu merah dadu dan mengangkat bahu, ayah, sudah ku bilang, ingatannya semakin lama semakin buruk. Benar ayah, maafkan aku bukan maksudku tidak sopan, tapi untuk beberapa saat aku tidak ingat siapa ayah, ujar Ding Tao dengan wajah sedih. Telinga Z.H.U. Yan Yan yang tajam membuat dia tahu, pemilik penginapan sedang ada di depan pintu memasang telinga Z.H.U. Yan Yan pun menggelengkan kepala dengan sedih, tidak tahu harus tertawa karena lucu atau menagis karena sedih. Sekarang dia jadi ayah mertua Ding Tao dan Wong Sulin jadi anaknya. Hendak meluruskan kesalahpahaman Ding Tao juga bukan urusan mudah, apalagi di depan ada telinga-telinga yang serba ingin tahu. Sudah bisa dia bayangkan, kisah sedih yang akan dibicarakan keluarga pemilik penginapan ini nanti malam. Ya, ya, tak apa, sudahlah kau baik-baik makan, jika nanti kita dapatkan obatnya tentu kau akan jadi baik kembali, ucapnya dengan prihatin. Sulin, kalau suamimu selesai makan, datanglah dahulu ke kamarku, ibumu ingin berbicara denganmu. Biarlah boksi yang menjaga suamimu nanti, ujar Z.H.U. Yan Yan pada Wong Sulin dengan hati rawan. Wong Sulin sudah bisa menduga untuk urusan apa dia dipanggil, dengan wajah bersemu merah dia menjawab, baik ayah, apakah sebaiknya sekarang saja? Tidak usah, kau temani dulu suamimu sampai dia selesai makan. Nak, aku tinggal dulu ya, kau makanlah yang banyak, ujar Z.H.U. Yan Yan sebelum meninggalkan ruangan itu. Benar saja dugaan Z.H.U. Yan Yan, di depan kamar pemilik penginapan itu berpura-pura sedang menyirami pot bunga yang besar, padahal sejak tadi tentu telinganya dipasang baik-baik dekat pintu kamar. Sambil berbasa-basi sebentar Z.H.U. Yan Yan pun pergi kembali ke kamarnya sendiri, di sana sudah ada Susan R. dan Hoban. Heh, celaka, celaka, keluh Z.H.U. Yan Yan begitu masuk ke dalam kamar. Ada apa memangnya? Apakah keadaannya semakin buruk? Tanya Hoban. Bukan itu, tapi celaka yang lain, ucap Z.H.U. Yan Yan sambil menggelengkan kepala, kemudian dia pun bercerita apa yang terjadi barusan. Mendengar cerita Z.H.U. Yan Yan, Hoban justru terkekeh geli. Heheheh, bocah nakal itu tentu sekarang merasa sedang ada di awang-awang, pemuda yang dia cintai mengira dia adalah istrinya. Jangan sembarangan, ini bukan lelucon, kalau sampai terjadi sesuatu bagaimana, Z.H.U. Yan Yan mengerut tuh. Kita nikahkan saja mereka berdua, jawab Hoban dengan entengnya. Orang Sableng. Jangan bicara sembarangan, bagaimana kalau setelah Ding Tao sadar dia menyesalinya? Jangan main-main urusan pernikahan, sambar Susan R. Sembari memukul punda Hoban. Mana mungkin dia menyesal? Kalau dah menyesal berarti matanya buta, atau dia bukan laki-laki, jawab Hoban tidak mau kalah. Hei, Susan R. Benar, kita harus berhati-hati, bagaimanapun juga aku tidak rela kalau muridku sampai salah langkah dalam hidupnya, sahut Z.H.U. Yan Yan. Jadi sekarang maunya bagaimana? Hoban balik bertanya. Kukira Wang Sulin sudah tidak bisa dibiarkan terlalu sering berduaan dengan Ding Tao, jawab Z.H.U. Yan Yan. Benar, aku akan lebih sering memperhatikan keduanya, jawab Susan R. H.M.M., aku sih percaya dengan Wang Sulin, lagi pula apakah tidak aneh? Kita sudah terlanjur mengatakan pada setiap orang bahwa Wang Sulin adalah istri Ding Tao, ujar Huban menyanggah. Z.H.U. Yan Yan saling berpandangan dengan Susan R. Kemudian berkata, itulah susahnya, aku pun inginnya percaya dengan Wang Sulin, tapi anak itu seringkali lebih mengikuti apa kata hatinya. Aku percaya dia tidak akan membuat malu kita, jawab Huban dengan tegas. Hahaha, soal itu aku juga percaya, tapi seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Aku khawatir otaknya sama tidak lurusnya dengan otak Ding Tao, ujar Susan R. sembari menghela nafas. Huban terkekeh geli mendengar otak Wang Sulin disamakan dengan otak Ding Tao, jadi bagaimana baiknya? Sudah kusuruh dia datang kemari setelah Ding Tao selesai makan, San R., kau nasihati dia baik-baik, kalian sama-sama perempuan tentu lebih leluasa untuk bercakap-cakap. Kemudian sebisa mungkin kita jangan meninggalkan mereka. Berduaan terlalu lama, setidaknya tentu itu akan membantu Wang Sulin untuk menahan diri dari godaan, ujar Z. H. U. Yan Yan memutuskan. He he, baiklah biar aku yang jadi pengawasnya, sepertinya seru juga melihat sandiwara ini, ujar Huban dengan ringan, dibalas Susan R. dengan mati melotot. Di kamar Ding Tao sendiri, Wang Sulin memperhatikan pemuda itu dengan hati bergebar. Sikap dan perkataan Z. H. U. Yan Yan sudah cukup dia pahami, apalagi sebelumnya dia memang sudah melakukan sesuatu yang kurang pantas dengan Ding Tao. Dalam hatinya pun timbul peperangan batin, namun kegalauan itu tidak terlampau mengganggunya, sebagian besar dari dirinya masih terbuai dengan ingatan akan apa yang baru saja terjadi antara dirinya dengan Ding Tao. Tidak mengapa, sedikit saja, sebentar saja, tidak lama lagi dia akan kembali ingat dan kami akan kembali berjauhan meski dekat, terpisah oleh sebuah pembatas yang tak terlihat. Ya, sedikit saja aku ingin merasakan kedekatan itu, aku toh masih bisa menjaga diri agar tidak melampaui batas, pikir Wang Sulin menghibur dirinya sendiri. Mendapatkan ketetapan itu, hatinya jadi jauh lebih tenang, ketika Ding Tao sudah selesai makan, dia pun menghampirinya dengan mesra, nah sekarang, kakak beristirahatlah lebih dahulu, aku hendak pergi menemui ibu. Baiklah, apakah nanti kau akan kembali tanya Ding Tao sambil memegangi tangan Wang Sulin entahlah, kita lihat saja nanti, jawab Wang Sulin dengan lembut dia membantu Ding Tao berbaring ke atas pembaringan. Sekali lagi mereka begitu dekat, tubuh pun terasa hangat. Tanpa ragu Wang Sulin membaringkan kepalanya di atas dada Ding Tao beberapa lama, lalu mengecup bibirnya dengan mesra sebelum pergi meninggalkan Ding Tao sendiri dalam ruangan. Satu ingatan seperti hendak muncul dalam benak Ding Tao, ingatan tentang kemesraan dengan istrinya. Sebuah percintaan yang panas membara, hingga mengingatnya saja membuat darahnya bergejolak. Apakah itu Wang Sulin? Tentu saja itu Wang Sulin, siapa lagi jika bukan dia? Kepalanya terasa pening karena terlalu banyak berpikir, Ding Tao pun akhirnya memejamkan mata, satu-satunya saat di mana dia bisa bebas dari penderitaan, meskipun tidurnya pun seringkali pendek-pendek dan penuh dengan kesakitan dan mimpi buruk yang tidak dia mengerti keesokan paginya. Di saat Ding Tao tidur, Wang Sulin sedang duduk manis di depan gurunya Susan R. Anak Sulin, apakah kau tahu mengapa gurumu meintamu untuk datang menghadap? Tanya Susan R. langsung pada masalahnya. Murid bisa menduga guru, tentunya ini masalah hubunganku dengan ketua Ding Tao, jawab Wang Sulin bagus, kau memang murid yang cerdas, kebetulan juga watak kita berdua sedikit mirip, jadi ku kira pembicaraan ini tidak perlu berputar-putar. Katakanlah padaku benarlah pengamatan kami bahwa kau menaruh hati pada pemuda itu, kata Susan R. Ditanya demikian, jantungnya berdegut dan wajahnya terasa panas, Wang Sulin menjawab dengan pipi memerah. Benar guru. Susan R. menghela nafas lalu memelai rambut muridnya itu penuh rasa sayang, tak perlu kau malu atau menutupi apa. Apa dari gurumu ini? Dia memang pemuda pilihan, tidak aheran jika kau jatuh hati padanya. Mungkin kau lupa, tapi wata ayahmu sedikit banyak ada kemiripannya dengan dia. Benarkah itu guru? Tanya Wang Sulin sambil mencoba mengingat-ingat sosok ayah yang sudah meninggalkan dia saat usianya masih sangat muda. Susan R. tertawa lembut, matanya menerawang mengingat sosok ayah Wang Sulin ketika dia masih hidup. Ya, ada kemiripannya, meskipun ayahmu lebih pandai bicara dari pemuda itu, tapi ku kira dia menggemari ilmu silat sama seperti ayahmu menggemari ilmu sastra. Selebihnya sifat mereka hampir tak ada bedanya. Untuk sesaat lamanya, dua wanita beda generasi itu sama-sama terdiam, berusaha mengenang sosok seorang yang sudah lama meninggalkan mereka. Ingatan Susan R. tentu saja jauh lebih hidup dan berwarna. Yang teringat oleh Wang Sulin hanyalah ingatan samar tentang seorang ayah yang penyabar dan suka tertawa, bertubuh tinggi juga tampan. Apa benar dia mirip Ding Tao? Entahlah, tapi mungkin itu sebabnya ada menyukai Ding Tao sejak pertama kali mereka bertemu. Semakin dia yang mengingat ayahnya, semakin yakin dia dengan ucapan gurunya, semakin pula dia jatuh hati pada Ding Tao. Tapi kau harus tahu, cintamu bisa jadi cinta yang tak berbalas, ucap Susan R. Tiba-tiba menarik kembali Wang Sulin keluar dari khayalannya. Wang Sulin terdiam sejenak sebelum menjawab, Aku tahu guru, aku tahu itu. Dia sudah beristeri, kalaupun istrinya mengkhianati dia belum berarti aku memiliki kesempatan karena dia juga sudah memiliki cinta pertamanya sendiri. Kalau kau sudah mengerti itu, mengapa kau masih saja berkeras dengan cintamu padanya? Padamkan saja api cinta itu, Sulin, karena itu hanya membawamu pada kesengsaraan dan penderitaan, kata Susan R. Prihatin. Wang Sulin menggelengkan kepala, Aku tidak bisa guru, aku tidak bisa. Susan R. menghela nafas, A. I. Sudahlah, hati memang sulit dikendalikan, aku pun tak akan memintamu untuk melupakan cintamu padanya. Tapi Sulin, kau harus berhati-hati, jangan sampai kau melupakan kehormatanmu sebagai seorang wanita. Guru Muhaban mengarang cerita untuk menutupi. Perjalanan kita, aku tahu maksudnya tidaklah buruk. Dia sayang padamu seperti juga kami semua, hanya saja pandangannya tentang nilai-nilai terlalu longgar. Apa kau mengerti maksudku Sulin? Maksud guru, tentang sandiwara kita, bahwasannya aku berpura-pura menjadi istri ketua Ding Tao, tanya Wang Sulin masih dengan mati sedikit membasah. Ya, dan ku dengar dari guru mu Z. H. U. Yan Yan, Ding Tao saat ini mengira kau benar-benar adalah istrinya, benarkah itu? Tanya Susan R. B. Benar guru, jawab Wang Sulin sedikit terbata. Apakah kau merasa senang dengan keadaan seperti ini? Tanya Susan R., matanya tajam mengawasi setiap gerak tubuh dari muridnya. Tentang itu, aku, murid, Wang Sulin berusaha menjawab dengan jujur namun rasanya terlalu memalukan untuk berkata. Kau merasakan cintamu berbalas, sikapnya yang mesra padamu membuatmu seakan hidup dalam mimpi yang indah. Impianmu untuk hidup bersanding dengannya sebagai suami istri yang selama ini bagimu tidak lebih dari sebuah hayalan sekarang menjadi kenyataan. Benarkah demikian Sulin? Tanya gurunya dengan lembut tanpa nada menghakimi, melainkan sekedar menggambarkan apa yang dirasakan muridnya. Benar guru. Guru, sungguh murid tidak pernah membayangkan akan jadi seperti ini. Murid juga tahu setelah dia meminum penawar obat dewa pengetahuan, tentu sikapnya akan berubah derajat. Tapi, tidak bolehkah aku menikmatinya, walau sebentar saja. Setidaknya dalam waktu minggu ini aku bisa merasakan, impianku jadi kenyataan, jawab tuang Sulin dengan nada mengibah. Anak bodoh, jika hanya karena mengikuti keinginan hati, kau tidak menjaga kehormatanmu sebagai seorang wanita bagaimana jawabmu pada guru dan nenek moyangmu, tegur gurunya. Guru, aku tidak akan pernah mencintai lelaki lain. Jika aku akan menikah, aku hanya akan menikah dengannya. Dalam hati dia sudah benar-benar kuanggap sebagai suamiku sendiri, jika sekarang dia memandang aku sebagai istrinya, itulah satu-satunya masa dalam hidupku di mana itu bisa terjadi, keluhuang Sulin-Sulin, tapi itu semua adalah semua semata, kemesraannya padamu, bukankah kemesraan yang dia ingat dengan istrinya? Cintanya padamu saat ini adalah cintanya untuk orang lain, bukan untuk dirimu, ujar Susan R. mengingatkan. Diingatkan demikian, pecahlah tangis Wong Sulin, meski tak terdengar suara isakannya, namun air matanya meleleh juga akhirnya. Dengan sedih dia merebahkan kepalanya di atas dada gurunya yang memeluknya dengan rasa sayang. Maafkan aku guru, tapi, tapi, aku sudah terbawa suasana, aku tidak bisa berpikir lurus, aku sudah, sudah, ujar Wong Sulin terbata-bata. Betapa terkejut hati Susan R., namun wanita yang sudah cukup kenyang dengan pahit manisnya kehidupan ini masih bisa menahan hatinya dan bertanya hati-hati, apa yang sudah kau lakukan? Dan Wong Sulin pun menceritakan semua apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Ding Tao sebelum Z.H.U. Yan Yan. Datang, perasaannya, ketakutannya, tapi juga keinginan hatinya sampai pada apa yang kemudian dia lakukan. Dalam hati Susan R. pun menghela nafas lega, karena kejadiannya belum sejauh yang dia khawatirkan. Tapi juga sekaligus khawatir dan sedih karena kekhawatiran mereka semua bukannya tak berdasar. Cukup lama dia biarkan Wong Sulin menumpahkan segala isi hatinya. Ketika gadis itu sudah mulai tenang barulah Susan R. mulai bicara, muridku, kau selalu berkata, setelah satu minggu ini lewat, semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Kau akan diam menyimpan cintamu dan kenangan indah bersamanya dan dia dengan urusannya sendiri tanpa perlu tahu apa yang kau rasakan. Benar guru, biarlah satu minggu ini saja untukku, karena dia memang bukan milikku, jawab Wong Sulin-Sulin. Sulin, kau tak tahu apa yang kau bicarakan, dulu aku pun pernah berpikir demikian, meski nasib tidak memberikanku kesempatan yang satu minggu itu. Tapi hidup dengan cinta yang tak berverbalas adalah hidup penuh penderitaan apalagi jika kau terus mengikatkan dirimu pada cinta itu, ujar Susan R. dengan sedih. Wong Sulin memandang gurunya ingin tahu, baru kali ini dia mendengar gurunya Susan R. bicara tentang cinta. Melihat pandang mata Wong Sulin, Susan R. tersenyum sedih, aku mencintai ayahmu Sulin, bahkan sampai sekarang pun di alas satu-satunya cinta dalam hidupku, tapi dia mencintai ibumu. Jangan berpikir yang buruk, tidak pernah lewat dalam benaku sedikitpun untuk merebut cintanya. Aku mengatakan ini semua padamu sekarang, hanya agar kau mengerti, bahwa aku bisa memahami perasaanmu. Mendengar pengakuan gurunya, berbagai macam perasaan timbul dalam hati Wong Sulin, tapi pada akhirnya yang menang adalah rasa ibah dan rasa senasib sepenanggungan. Sambil mengeluh perlahan dia sekali lagi memeluk gurunya, namun kali ini bukan untuk menumpahkan kegalauannya, tapi lebih pada keinginan untuk berbagi kekuatan dan duka. Oh, guru, aku tidak pernah tahu, keluh gadis itu. Hahaha, sudahlah, aku toh sudah tidak muda lagi dan tidak seperti dirimu. Aku sudah tidak terikat dengan cinta. Tapi justru karena itu aku bisa mengatakan padamu, jalan yang kau pilih adalah jalan yang penuh kesusahan. Sebisa mungkin Sulin. Lupakan cintamu, kau masih muda dan masih banyak kesempatan untuk mendapatkan cinta yang lain, ujar Susan R. sambil menepuk-nepuk bunggung muridnya dengan sayang. Kemudian Susan R. berkata kembali, tapi aku juga tahu watakmu tak jauh berbeda dengan wataku, karenanya aku tahu, kau pasti tidak akan mau melupakan cintamu ini, meski kau tahu cintamu itu hanya membawa penderitaan saja. Wang Sulin hanya terdiam mendengar perkataan gurunya, tidak menyanggah, tidak pula menjawab, hanya diam menundukkan kepala. Karena itu aku tidak akan berkata apa-apa lagi padamu mengenai hal itu. Juga selama satu minggu ini, aku pun tidak akan mengatakan apa-apa, hanya saja pintaku, kau tetap menjaga kehormatanmu sebagai seorang wanita. Kami pun sebagai gurumu tentu akan ikut memasang metu dan telinga, kukira tanpa ku beritahu pun kau mengerti, kata Susan R. Wang Sulin menganggukan kepala, aku mengerti guru, aku juga mengerti untuk menjaga kehormatanku, tapi, aku tidak berani berjanji apa-apa. Terkadang, terkadang hatiku berbicara lebih lantang dari pikiranku. Aku mengerti, tapi Susan, kau juga harus waspada, terkadang pikiran yang keruh sulit membedakan mana yang kata hati dan mana yang godaan nafsu belaka. Setelah ini, kau pergilah bermeditasi, sungguh-sungguh kau berusaha tenangkan pikiranmu dan teliklah kembali apa yang terjadi hari ini. Apakah murni itu kata hatimu, ataukah nafsu ikut berbicara dengan menyamar sebagai cinta yang suci, ujar Susan R. dengan tegas. Wang Sulin tercenung dengan rasa malu ingin dia menepiskan segala ucapan gurunya, tapi juga rasa hormat pada gurunya membuat dia sungguh-sungguh dalam mendengarkan nasihat gurunya itu. Pada akhirnya dia menjawab dengan sungguh-sungguh, aku mengerti guru, aku akan melakukannya. Susan R. menatap muridnya dengan tegas tapi juga jelas memancar perasaan sayangnya pada gadis itu, baguslah, sekarang kau pergilah bermeditasi dan renungkan perkataanku barusan. Baik guru, aku pamit dulu kalau begitu, ujar Wang Sulin, memberi hormat kemudian beranjak pergi dari ruangan. Ketika tangannya sudah hendak membuka pintu, tiba-tiba Susan R. berkata, Sulin, kau berkata setelah satu minggu lewat dia akan lupa, tapi ku kira belum tentu demikian, bisa jadi apa yang terjadi satu minggu ini akan teringat pula olehnya. Entah apa akibatnya, tapi kau ingatlah ada kemungkinan dia mengingatnya. Wang Sulin merasa darahnya berdasir kencang mendengar perkataan gurunya, tapi cepat dia mengendalikan diri, baiklah guru, aku akan pikirkan semuanya itu. Ya, aku percaya padamu. Sekarang pergilah bermeditasi, ujar Susan R. pula. Begitu keluar Wang Sulin bertemu dengan Z. H. U. Yan Yan dan H. Ban yang berjaga di depan kamar sambil bermain catur. Guru, kata Wang Sulin perlahan, dia yakin kedua gurunya pasti mendengar juga percakapan mereka di dalam. H. M. M. Pergilah bermeditasi, ujar Z. H. U. Yan Yan sambil menepuk tangan gadis itu. Sekilas Wang Sulin memandang wajah H. Ban yang terlihat muram, dalam hati Wang Sulin ikut bersedih untuk gurunya. Itu, dia bukannya tidak tahu H. Ban menyimpan hatinya untuk Susan R. Pengakuan Susan R. tadi pasti menyakiti hatinya. Atau mungkin sebenarnya gurunya itu pun sudah lama menyadarinya? Mungkin itu juga sebabnya dia bersikap malas dan menganggap peringan segala urusan. Tapi tetap saja, dia tentu tergetar juga mendengar pengakuan Susan R. tadi, karena selamanya Susan R. tak pernah mengungkapkan secara terang-terangan isi hatinya. Baiklah, aku pamit dulu guru, ucap Wang Sulin Sembari memberi hormat. Ya, Sulin, kami tidak menyalahkanmu sedikitpun, masalah hati memang masalah yang rumit. Kami hanya berharap kau tidak mengambil jalan yang salah karenanya, ujar Z. H. U. Yan Yan. Aku mengerti guru, terima kasih untuk perhatian guru sekalian, jawab Wang Sulin ya. Ya, kami percaya padamu, ujar Z. H. U. Yan Yan. Sulin, aku mengerti perasaanmu, dengarkanlah nasihat ke guru Musan R. Dia pun pasti mengerti perasaanmu, tiba-tiba U. Ban ikut bicara. Z. H. U. Yan Yan pun menghala nafas sedih, meski dia tidak ikut mengalami masalah percintaan tapi dia bisa membayangkan perasaan mereka. Sejak kecil dia sudah memasuki udang untuk menjalani kehidupan membiara, meski seorang pendekta Tao tidak dilarang untuk beristeri, tapi tidak jarang juga yang memilih untuk hidup selibat dan Z. H. U. Yan Yan entah mengapa sejak kanak-kanak sudah terpikat dengan kehidupan yang demikian. Ada masanya dia mulai tertarik dengan lawan jenis, namun masa-masa itu singkat dan dengan cepat pendalaman ilmu agama dan limu pedang mengalihkan perhatiannya. Satu minggu itu pun berlalu dengan berbagai macam pertentangan batin, baik bagi Wang Sulin juga bagi ke-enam gurunya. Hanya Ding Tao yang benar-benar menikmati waktu yang satu minggu itu. Otaknya yang susah diajak berpikir dan mengingat hal-hal yang lampau, justru membuat dia terhibur dengan keberadaan Wang Sulin yang mendampingi dia sehari-hari. Pengkhianatan Murong Yun Hua, kematian para pengikutnya bahkan kematian Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San, adalah peristiwa yang terlalu lampau bagi Ding Tao untuk mengingatnya. Satu-satunya penderitaan yang dia rasakan adalah keadaan tubuhnya yang sangat lemah, persendian yang ngilu-ngilu dan nafsu makan yang hilang. Tapi semuanya itu bisa dia tanggung dengan keberadaan Wang Sulin yang selalu mendampingi dia sejak dia bangun dari tidurnya sampai dia tertidur kembali. Wang Sulin yang sangat menghormati guru-gurunya, mengikut nasihat mereka baik-baik. Direnungkannya setiap gejolak hati dan perasaan yang timbul dalam dirinya. Dipilahnya, dipertanyakannya dan diselidikinya, dengan hati-hati dia berusaha berjalan menurut hati nuraninya, meski ada kalanya pula dia terlena dengan keadaan dan penjagaannya pun melonggar. Namun sampai pada waktunya Ding Tao mulai meminum penawar obat dewa pengetahuan, Wang Sulin masih bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Tiga hari terakhir menjelang berakhirnya waktu yang dua minggu itu, Z.H.U. Yan Yan memutuskan bahwa sebaiknya mereka mencari tempat yang baik untuk tinggal selama beberapa waktu. Perjalanan mereka pun terhenti di sebuah kota kecil di daerah utara, sebenarnya mereka sedikit segan berhenti di kota yang kecil karena kedatangan mereka jadi begitu mencolok. Namun Z.H.U. Yan Yan sendiri berkeras agar mereka bisa menetap. Setidaknya selama beberapa hari sebelum dan sesudah Ding Tao memulai pengobatannya. Setidaknya Wang Sulin sudah cukup lama hidup di daerah utara, sehingga dari kebiasaan maupun kera berbicara, cukup sesuai dengan cerita yang mereka karang. Bahwa mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di daerah dekat perbatasan di utara, setelah pergi untuk berobat di ibu kota. Tapi tetap saja, rombongan mereka yang cukup besar, menarik perhatian orang. Apalagi Wang Sulin yang masih muda dan cantik, dengan seorang suami yang penyakitan, tentu saja mengundan beberapa pikiran akal dari laki-laki metuk keranjang yang tinggal di kota itu. Bagusnya ada Pangboksi yang bertubuh raksasa membuat orang berpikir beberapa kali lipat sebelum mencoba-coba menggoda nyonya muda yang cantik itu. Itu pula sebabnya mereka memutuskan untuk memasuki kota sebagai satu rombongan. Meski lebih menarik perhatian, tapi juga membantu mereka menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Tidak ingin terjadi konflik dengan berandalan di kota itu, pagi-pagi sejak datang mereka sudah unjuk kemampuan, utamanya Pangboksi, Hongti dan Hoban yang beraksi sebagai pengawal dari rombongan itu. Hari itu sudah lewat Minggu Ding Tao bebas dari obat dewa pengetahuan, dengan hilangnya seluruh sisa-sisa obat dalam tubuhnya, hampir segala fungsi yang berhubungan dengan syaraf dan otak menurun dengan drastis. Meski dia berpikir bahwa Wang Sulin adalah istrinya, Toh Ding Tao juga tidak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar dekat dan menikmati kehangatan bersama seseorang yang mengasihinya. Ding Tao, sekarang kau minumlah obat ini, setelah kau minum obat ini, cobalah untuk bermeditasi, agar obat itu bekerja dengan lebih sempurna, kata Z.H.U. Yan Yan sambil memberikan buah pil pemberian Tabib Sao Yang. Seluruhnya ada buah pil yang harus diminum pil setiap kali minum, kali sehari, selama hari berturut-turut. Meditasi, Tanya Ring Tao mencoba mengingat apa maksud perkataan Z.H.U. Yan Yan. Dengan sabar Z.H.U. Yan Yan tersenyum dan menjelaskan, Ya, meditasi, selama tiga hari ini bukankah aku sudah mengajarimu bagaimana Kero melakukannya? Tapi sekarang minum saja dahulu obatnya, lalu aku akan membantumu kembali mengingat-ingat Kero bermeditasi yang kuajarkan, ujar Z.H.U. Yan Yan sambil memberikan obat pada Ding Tao. Melihat obat di tangannya, Ding Tao menengok terlebih dahulu ke arah Wong Sulin ketika dia melihat gadis itu mengangguk dan tersenyum, barulah dia meminum obat di tangannya itu dengan hati tenang. Nah sekarang kita mulai bermeditasi, cobalah ingat apa yang kuajarkan beberapa hari ini, ujar Z.H.U. Yan Yan dengan sabar. Berkerut dahi Ding Tao berusaha mengingat-ingat apa yang diajarkan Z.H.U. Yan Yan beberapa hari ini. Memang sebagai persiapan, sudah beberapa hari menjelang hari ini Z.H.U. Yan Yan mengajarkan kembali pada Ding Tao bagaimana caranya bermeditasi. HMM, seperti ini, ujar Ding Tao sembari perlahan-lahan, mengambil posisi bersilat dan menegakkan tubuhnya. Benar, lalu, kata Z.H.U. Yan Yan menyemangatinya. Lalu, aku tutup metodan, dan mengatur pernafasan, kosongkan pikiran dan ikuti terus pernafasan di perut, ujar Ding Tao sambil mulai melakukan apa yang dia katakan. Tidak sulit tentunya bagi Ding Tao untuk mengosongkan pikiran dan sepenuhnya memfokuskan pikirannya pada pernafasan. Justru pekerjaan yang sederhana itu sesuai sekali dengan otaknya yang saat ini begitu lambannya. Benar, rasakan pernafasanmu, masuk, tahan selama satu hitungan, kemudian keluarkan, lakukan dengan lembut dan tidak terburu-buru, kata Z.H.U. Yan Yan sambil matanya mengikuti gerak perut dan dada Ding Tao. Ketika dilihatnya pernafasan Ding Tao sudah mulai teratur, Z.H.U. Yan Yan pun berkata, Rasakan hawa hangat yang timbul dalam tubuhmu. Sekarang saat kau menarik nafas, buatlah hawa itu mengalir dari dari dantian, mengarah ke puncak kepala. Kemudian sebaliknya, ketika kau melepaskan nafas tariklah hawa itu dari puncak kepala ke dantian, demikian Z.H.U. Yan Yan membimbing Ding Tao untuk mengalirkan hawa murni untuk membersihkan jalur energi dalam tubuhnya. Kemudian setelah beberapa kali mengalirkan hawa murni dari atas ke bawah, sepanjang poros pusat dalam tubuhnya, Z.H.U. Yan Yan kemudian mengarahkan Ding Tao untuk mengalirkan hawa itu mengelilingi permukaan tubuhnya, dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Ding Tao menyukai latihan ini, karena tubuhnya terasa lebih baik setiap kali bermeditasi. Apalagi kali ini setelah meminum obat penawar dari Tabib Sao Yang. Obat ini sebenarnya lebih bekerja untuk memulihkan kembali fungsi-fungsi syaraf yang tadinya terbiasa bergantung pada obat dewa pengetahuan, agar kembali bisa bekerja sendiri. Seperti menguatkan otot-otot tubuh yang sudah lama lemah karena tidak pernah dipakai. Cukup lama Ding Tao bermeditasi, pada dasarnya pemuda ini sudah menguasai ilmu tenaga dalam tingkat tinggi, ditambah lagi dengan tambahan simpanan hawa murni yang diberikan Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan, Hanya sekedar mengalirkan hawa murni mengelilingi tubuh dan melancarkan peredaran energi dan darah bukanlah urusan yang sulit. Dalam hitungan hari, perkembangan kesehatannya maju dengan pesat. Pada hari pertama dia sudah mulai bisa berpikir dengan normal, meski belum bisa banyak mengingat masa lalunya sendiri. Pada hari kedua, perlahan-lahan ingatannya pun sudah mulai pulih. Menginjak hari ketiga, ketika seluruh obat penawar sudah habis diminum, bisa dikatakan dia sudah menjadi Ding Tao yang normal. Pada hari ketiga itu, semalaman penuh Ding Tao terus bermeditasi tanpa henti, hingga esok harinya. Wang Sulin dan Z.H.U. Yan Yan ikut menunggu di dekatnya. Seperti baru saja melewati gua yang gelap dan sekarang kembali melihat sinar matahari untuk pertama kalinya. Begitu membuka matu Ding Tao merasa dunianya kembali sempurna, kabut yang menutupi pikirannya benar-benar sudah terangkat. Bersamaan dengan kembalinya kemampuan dia untuk berpikir dengan jernih, ingatan-ingatan yang menyesakan dada ikut pula kembali, beban dan kekhawatiran tentang masa depan juga ikut kembali mengisi pikirannya. Diam-diam Ding Tao menghela nafas, tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan bebas, membuat perasaannya jauh lebih baik, meski dirundung banyak beban. Pandang matanya pun jatuh pada Wang Sulin dan Z.H.U. Yan Yan yang tertidur di ruangan itu. Melihat Wang Sulin hatinya merasa terharu tapi juga galau. Satu lagi masalah pertalian hati yang tidak bisa dia temukan jawaban yang memuaskan. Seperti yang dikatakan Susan R., nyatanya. Sekarang setelah otak dan syarafnya bekerja dengan normal, apa yang terjadi selama dia dalam keadaan sakit masih diingat Ding Tao dengan baik. Meski tidak berani memastikan, namun dia bisa menduga bahwa Wang Sulin menaruh hati padanya. Kebaikan gadis itu tentu saja menyentuh hatinya, tapi di lain pihak urusan asmarannya sudah terlalu rumit untuk dia pikirkan. Sakitnya dikhianati Murong Yun Hua, penyesalan karena telah berlaku kurang setia kepada Hua Ying Ying, masih menghantui Ding Tao. Dia belum dapat memutuskan bagaimana dia harus menanggapi cinta Wang Sulin perlahan-lahan tanpa suara Ding Tao turun dari pembaringan. Meski sudah semalaman bersilah tubuhnya tidak menjadi kaku, justru terasa segar dan ringan. Berjalan ke arah jendela, dibukanya daun jendela dan dihirupnya dalam-dalam udara pagi yang segar dan bersih. Menatap langit yang berwarna keunguan, Ding Tao memutuskan untuk berhenti berpikir dan menikmati saja suasana pagi itu. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya, masih diingatnya dengan jelas, namun peristiwa itu sudah berjarak cukup lama sehingga tidak lagi terlalu menyakitkan. Waktu yang berjalan membantu dia menerima kenyataan. Pengaruh obat dewa pengetahuan yang menumpulkan. Ingatannya, secara tidak langsung membantu dia menghadapi goncangan yang berat itu. Dengan demikian apa yang dipandang orang sebagai bencana, ternyata menyelipkan satu pertolongan bagi dirinya. Mernungi hal ini Ding Tao memikirkan perkataan pendekat Chong San dan Bik Su Hong San tentang kehendak langit. Betapa Tian bermurah hati pada dirinya, dalam kesedihan yang sendu, terselip juga rasa hangat dan syukur. Berkat obat dari Tabib Sao Yang, dia terhindar dari nasib menjadi seorang mayat hidup. Waktu yang minggu, tiga hari, bisa dikatakan amatlah singkat jika dibandingkan dengan nasib yang dialami pendekar pedang Jin Yong. Teringat apa yang dituliskan oleh Tabib Sao Yang mengenai pendekar pedang itu, Ding Tao merasa miris, hampir saja dirinya bernasib sama dengan Jin Yong. Tapi apakah semudah itu lepas dari pengaruh obat dewa pengetahuan, tanya Ding Tao meragu dalam hatinya. Berpikir demikian, maka dia pun keluar dari ruangan menuju ke pelataran. Karena mereka tinggal beberapa hari lamanya, Z.H.U. Yan Yan memutuskan untuk berusaha menyewa satu rumah. Sendiri, kebetulan ada beberapa rumah kosong yang sebenarnya hendak dijual oleh pemiliknya, namun dengan kepandayan Huban berbicara, mereka bisa mendapatkan satu rumah untuk disewa satu bulan lamanya. Dengan sendirinya, di pelataran dalam rumah yang mereka sewa, Ding Tao cukup leluasa untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Perlahan-lahan dia memulai latihan pukulan tangan kosong. Tidak terburu-buru, dia mulai dari ilmu keluarga Wang yang dia pelajari sejak dia masih sangat muda. Meskipun otot-ototnya masih belum pulih seperti sedia kala, tapi Ding Tao bisa merasakan semuanya bekerja dengan normal. Perlahan-lahan dia mulai meningkatkan kecepatan dan kekuatannya dalam melakukan jurus-jurus yang ada. Puas berlatih tanpa menggunakan hawa murni, Ding Tao pun mulai bergerak dengan jurus-jurus yang lebih rumit yang dia pelajari setelah dia menjadi ketua Partai Pedang Keadilan. Semuanya bekerja dengan baik, semangatnya pun mulai meningkat. Teringat dengan titipan ilmu dari Biksu Hongzhen dan pendeta Chongksan, maka Ding Tao pun mulai mencoba jurus-jurus yang belum pernah dialatih sebelumnya itu. Gerakannya memang masih kaku, namun dengan ingatan dan kepekaan perasaannya yang tajam, Ding Tao sudah mampu menangkap inti dari jurus-jurus yang digunakan Biksu Hongzhen. Meskipun tidak secepat dan setepat saat dia melatih jurus-jurus yang sudah diakwasai, perbawa yang keluar justru lebih hebat, karena memang jurus-jurus ini adalah inti sari ilmu dari dua orang tokoh terbesar di masa itu. Tenggelam dalam latihannya, meski dia merasakan ada orang-orang yang datang mendekat, Ding Tao tak hendak menghentikan gerakannya. Lagipula dia masih belum berhasil meyakinkan benar ilmu yang baru dicobanya ini. Seperti anak kecil yang memutar-mutar tongkat besi yang berat, benar memang tenaga yang dihasilkan amat besar, semakin lama semakin besar, tapi jika berhenti mendada atau lengah sedikit saja, maka akibatnya tongkat besi itu pun akan lepas dari tangan dan bergerak dengan liar. Demikian juga keadaan Ding Tao saat ini, baik dari segi pengerahan tenaga dan gerakan serta jurus, sudah hampir tepat benar sesuai dengan intinya, namun gerakan itu belum menyatu, belum melebur dengan dirinya. Jika dia lengah atau berhenti pada saat yang tidak tepat, niscaya tenaga besar yang ditimbulkan oleh ilmu itu akan memukul dirinya sendiri. Karena itu, kalaupun dia ingin berhenti, dia tidak berani melakukannya, tidak jika gerakannya belum selesai dilakukan. Sampai sempurna pada gerakan terakhir. Dalam hal ini Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan yang memang menghendaki ilmu itu diturunkan pada Ding Tao lewat serangan pura-pura mereka, sudah melakukan serangan dengan jurus-jurus yang urut dari awal hingga akhir. Sehingga Ding Tao pun sekarang tidaklah mengalami kesulitan untuk bergerak mengikuti ingatannya yang sudah kembali, mengikuti serangan-serangan yang dulu dilakukan Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan secara urut dari awal hingga akhir. Satu per satu jurus dilakukan, bergantian antara jurus miliki Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan, semuanya persis tiruan dari apa yang dialaminya saat bertarung melawan dua orang jagoan tua itu di Jiangling. Berselang-seling antara ilmu pedang dan ilmu pukulan, dilakukan dengan tangan kosong. Pada hakikatnya menggunakan senjata atau tidak, tidak ada bedanya dalam pelaksanaannya. Pedang menjadi perpanjangan tangan, pedang menjadi bagian tubuh. Ada orang ada pedang, meski pedang tidak ada di tangan, namun ada pedang dalam hati. Apa yang ditunjukkan Ding Tao hari ini membuat semua yang melihatnya merasa kagum. Dalam usia semuda itu, apa yang dia tunjukkan menempatkan dia dalam urutan tokoh-tokoh kelas satu dalam dunia persilatan. Akhirnya Ding Tao pun sampai pada akhir jurus yang dialakukan, sebuah pohon tua yang sudah tumbuh puluhan tahun di halaman rumah itu menjadi sasaran ilmunya. Pohon raksasa itu pun tumbang dengan suara berderak keras, bagian yang terkena pukulan Ding Tao sudah hancur dalam keadaan remuk dan layu seperti kayu yang habis dimakan rayap. Hebat, dasyat, mengerikan. Selamat ketua Ding Tao, sepertinya keadaanmu sudah pulih sepenuhnya.